kecepatan sudut kemudian T ini adalah waktunya waktu nah, akhirnya keluar juga T-tunnel disini adalah sudut awal, sudut fase awal sudut fase awal sudut fasenya kalau T-tunnel, sudut fase awal nah, apa bedanya yang di atas dengan yang di bawah kalau yang di atas itu persamaan umumnya, kalau yang di bawah ini ketika dia sudah menempuh dengan yang namanya satu fase atau 360 derajat getarannya sudah menempuh 360 derajat nah, ini rumusnya kalau yang rumus formula awalnya itu yang di atas kemudian yang di bawah ini dipakai ketika dia sudah mulai bergerak dan bila mencapai 2 pi atau 1 apa 2 pi radian atau 3 sudah sudah menempuh berapa sudah menempuh berapa sudah membentuk sudut kalau sudah sampai 360 derajat nah, berarti pakai yang itu yang ada sudut fasenya yang Lenovo nih Bang siapa lagi di bawah nih Lenovo ini sudah kah di screenshot atau dicatat kita next lah oke halaman berikutnya nah tuh mas, ini turunannya jadi apa soal seperti ini, ini kadang mesti harus rumus itu soalnya yang dipakai jadi kalau soalnya lain kemungkinan yang diketahuinya lain juga lain juga yang dipakai cuma dari yang di sini dari yang di sini diturunkan penurunan rumusnya omega itu atau kecepatan sudut itu sama dengan 2P per T nilainya atau omega itu sama dengan F kali T eh, 2P F T sorry 2P F 2P F nah ini jadi nilai omega itu bisa 2P F T 2P per T atau bisa 2P F tergantung kalau di soal itu menggunakan periode berarti yang digunakan yang 2P per T tapi kalau dalam soal itu menggunakan frekuensi makanya digunakan adalah yang 2P F F nah sehingga kalau dimasukkan ke persamaan yang tadi T sama dengan A kali sin omega-nya kita ubah menjadi 2P per T kali T ditambah teta 6 itu kalau pakai periode tapi kalau misalnya pakai frekuensi berarti A sin 2P F T ditambah teta 0 jadi digunakan sesuai dengan kehendak atau keinginan soal itu persamaan simpangan pada gerak harmonis persamaan umumnya terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.